Latin Ritata dikenal sebagai sosok yang berjasa dalam memerdekakan atau membebaskan rakyat bugis dari cengkeraman kekuasaan kerajaan Goa Makassar di Masa Lampau Ia terlibat dalam Perang Makassar dalam tahun 1666 sampai 1669 dan berhasil memenangkan perang tersebut serta berhasil mengakhiri hegemoni kerajaan Goa Makassar di Sulawesi Selatan Nama Arun Palaka di belakang namanya merupakan salah satu gelar yang disematkan kepadanya Berikut profil lengkap Latin Ritata Arun Palaka Nama asli Latin Ritata Gelar populer Arun Palaka lahir tanggal 15 September tahun 1634 di Lamarta, Mario Riwawo, Soping meninggal tanggal 6 April tahun 1696 di Bontuala, Makassar makamnya terletak di Bontobiraheng, Goa Nama-nama istri istrinya tersebut Latin Ritata tidak memiliki keturunan atau anak orang tua Latin Ritata ayah La Potobune Arun Tanah Tengah, Soping ibu We Tenri Sui Datu Mario Riwawo, Soping ia adalah anak dari La Tenri Ruwa Sultan Adam Raja Boneke 11 Anak We Daunggu Perempuan La Tenri Tata Arun Palaka Laki-laki La Tenri Girang Laki-laki We Daung Po Kacumpureng Perempuan We Daimba Perempuan Dan We Daung Pi Ma Pulau Bombang Perempuan Jadi La Tenri Tata Arun Palaka Merupakan Anak kedua Dari Enam Bersaudara Selanjutnya Selanjutnya Riwayat Hidup La Tenri Tata Arun Palaka Tahun 1646 Diasingkan ke Goa bersama kedua orang tuanya Serta Para Bangsawan Bersama Sopeng Tahun 1660 Melarikan diri Dari Goa Menuju Bone Bersama Pengikutnya Serta Bangsawan Bugis Lainnya Kemudian Pada tanggal 25 Desember Tahun 1660 Berangkat ke Buton Tahun 1663 Bertolak Dari Buton Ke Batavia Dalam tahun 1663 Sampai 1666 Bekerja Sama VOC Di Batavia Tahun 1666 Menyerbu Kerajaan Goa Makassar Tahun 1669 Memenangkan Peperangan Melawan Goa Makassar Dan Membebaskan Bone Serta Sopeng Dari Penjajahan Goa Makassar Tahun 1672 Dinobatkan Sebagai Raja Bone Ke 15 Selanjutnya Pada tahun 1696 Laten Ritata Meninggal Dunia Di Bontuala Makassar Daftar Gelar Laten Ritata 1 Arun Palaka Gelar Arun Palaka Artinya Raja Di Palaka Dimana Palaka Di masa lalu Merupakan Salah satu Kerajaan Bawahan Di Wilayah Bone Kerajaan Palaka Adalah Warisan Dari Kakiknya Yang Bernama Latan Rerua Arun Palaka Sultan Adam Matin Rue Ribantain Raja Bone Ke 11 Dan Menurut Tradisi Kerajaan Bone Menyebutkan Bahwa Yang Telah Menjadi Raja Di Palaka Berhak Pula Menjadi Raja Di Kerajaan Bone 2 Daeng Serang Daeng Serang Adalah Nama Arun Palaka Saat Berada Di Makassar Daeng Serang Merupakan Nama Panggilan Arun Palaka Oleh Ayah Angkatnya Yang Bernama Kareng Patingal Loang 3 Datu Mario Riwawo Datu Mario Riwawo Artinya Raja Di Mario Riwawo Dimana Mario Riwawo Ini Adalah Kerajaan Bawahan Yang Ada Di Soping Kerajaan Ini Adalah Warisan Dari Ibunya We Tendrisui Datu Mario Riwawo 4 Peta Malam Pe Gemena Peta Malam Pe Gemena Artinya Raja Yang Berambut Panjang Nama Ini Terkait Dengan Sumpahnya Bahwa Latenritata Rumpalaka Tidak Akan Memotong Rambutnya Jika Belum Berhasil Membebaskan Rakyat Bone Dari Penjajahan Goa Sementara Petah Merupakan Sebutan Untuk Bangsawan Tinggi Bugis Malam Pe Artinya Panjang Gemena Artinya Yang Panjang Rambutnya Jadi Rambut Arung Palaka Tersebut Terus Menyertai Masa Perjuangannya Dan Nantilah Dipotong Setelah Perjuangannya Dianggapnya Telah Selesai Atau Berhasil Lima Arung Ugi Arung Ugi Artinya Raja Bugis Company Belanda Menyebutnya Koning der Bugis Gelar Ini Melekat Pada Arung Palaka Setelah Membebaskan Negeri Boneh Dan Soping Atau Memerdekakan Kerjaan Boneh Dan Soping Dari Cengkeraman Kekosan Goa Dan Menjadi Penguasa Atasan Atau Raja Tertinggi Di Seluruh Negeri Kerajaan Bugis Enam Peta Torisom Sompai Peta Torisompai Artinya Raja Yang Disembah Gelar Ini Melekat Pada Laten Ritata Harumpalaka Sebagai Sebuah Sebutan Dari Rakyatnya Karena Begitu Diagungkannya Sebagai Sosok Pahlawan Kesatria Dan Raja Yang Berjasa Menaklukkan Kerajaan Goa Talo Makassar Tujuh Datu Tungkena Tanah Ugi Datu Tungkena Tanah Ugi Artinya Raja Sekaligus Pemimpin Tanah Bugis Karena Berhasil Membebaskan Kerajaan Kerajaan Bugis Dari Pengaruh Kekuasaan Kerajaan Goa Selanjutnya Gelar Yang Kedelapan Sultan Sa'aduddin Sultan Sa'aduddin Merupakan Gelar Islam Laten Ritata Harumpalaka Gelar Yang Kesembilan Matin Rue Ribontola Matin Rue Ribontola Artinya Yang Meninggal Dan Dimakamkan Di Bontola Makassar Gelar Laten Ritata Yang Kesepuluh Yaitu Latundu Latundu Adalah Gelar Yang Diberikan Kepada Laten Ritata Ketika Hendak Meninjalkan Tanah Buton Menuju Batavia Gelar Ini Bermakna Agar Laten Ritata Selalu Mengingat Bahwa Tenggelamkan Semua Rasa Dengki Dendam Dan Jahat Tetapi Pergilah Membebaskan Negerimu Dari Penjajahan Dengan Rasa Kemanusiaan Gelar Laten Ritata Yang Kesebelas Atau Yang Terakhir To Apatunru To Apatunru Artinya Adalah Orang Yang Mampu Menundukkan Segala Hambatan Dan Rintangan Laten Ritata To Apatunru Bermakna Orang Yang Tidak Dapat Dibatasi Kemauan Dan Ambisinya Serta Orang Yang Mampu Menundukkan Segala Kesulitan Yang Diharapi Itulah Profil Laten Ritata Terima Kasih